Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing with you bagaimana cara saya mempersiapkan ayam panggang dengan pomito cherry, juga kaneloni kacang dan basil. Pertama-tama saya season ayamnya dulu pakai paprika kubo dan juga lada hitam dan garam. Lalu saya season merata, saya campur merata sampai ke semua permukaan ayamnya guys. Dan selanjutnya saya panaskan mentega di atas penggoreng. Sebenarnya kalau dalam resep ini not necessary. Ini karena saya ingin ayamnya kelihatan lebih bagus dan juga rasanya lebih nikmat. Terus saya goreng dulu ayamnya, gorengnya pakai gajah guys. Saya masukkan semua ayam di atas penggoreng yang sudah panas. Saya goreng kurang lebih 5 atau 7 menit. Pokoknya sampai warna ayamnya itu golden brown. Dan sekarang saatnya kita balik guys. Nah, begini. Untuk yuk 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 yuk. Dan selanjutnya saya persiapkan lipraw set pot. Saya taruh 2 kentang yang sudah saya cuci dan saya potong menjadi 8 bagian. Dan saya masukkan ayam di atas. Taruh di atasnya dan saya tata sesuai dengan selera. Juga saya masukkan tomato cherry yang sudah saya cuci dan saya potong menjadi 2 bagian. Dan juga saya taruh 1 bungku bawang putih tanpa dikupas. Ini untuk menambah cita rasa. Juga saya masukkan basil. Kalau barang besar basilnya itu si basil. Tapi ini saya pakai style basil. Beda rasa tapi juga sama-sama enak. Dan itu kaneloni kacangnya saya pakai. Kalau saya beli yang dikaleng. Terus untuk red wine juga not necessary. Tapi kalau ada lebih baik yang white wine. Itu tambah nikmat. Dan saya panggang di dalam oven kurang lebih 2,5 jam. Nah, saatnya kita pakai. Wow. Wow, look beautiful. Nah, baunya juga sedut. Dan kita...